Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di YouTube channel Anugra Sports Pada video kali ini, saya mau lihatin ke teman-teman untuk pemakaian Cushion Drop Salah satu pemakaian Cushion Drop ini punya teman saya sendiri, Racket Yonex Holitrix Headforce II Kemarin sudah pakai grip yang bawaan dari sananya, terus dikasih overgrip Nah, keluhannya masih terasa terlalu tebal Terlalu tebal bagaimana caranya? Jadi kita buka yang sampai dalamnya itu, sampai kayunya Nah, setelah itu tadi saya kasih ini selotip listrik kayak gini Supaya kalau kita keringetan, misalnya masuk pun tidak sampai ke dalam kayu Karena kalau masuk ke kayu nanti bisa lapuk, terus yang nanti hasilnya bisa patah Bisa lapuk kayunya, jadi kalau bisa kayak gini, apalagi kalian kalau yang keringetan Nah teman-teman, ini saya juga baru restock Cushion Drop dari Victor Ini yang paling laku, kalian bisa cek di Tokopedia atau Shopee kita GR50, ini Cushion Dropnya Harganya terjangkau, ini bisa buat banyak kali racket Buat berapa kali Ini size-nya 70mm dikali 27m 27m panjangnya itu Jadi memang bisa untuk banyak racket Kita buka dulu Cushion Dropnya Warnanya ada biru, ada kuning, ada orange Nah ini supaya, kenapa sih saya tambahin Cushion Drop, saya bilang kan Kalau langsung pakai ini, kadang-kadang ada yang nggak biasa ya Rasanya langsung kayu, nah itu selera Kadang-kadang ada yang suka yang keras ya Ada yang suka agak ada empuknya dikit Nah ini Cushion Drop ini untuk adjust pegangan kita Gimana empuknya terus lebih tebal atau lebih tipis Itu bisa dibantu dengan Cushion Drop ini Daripada kalian beli grip-grip lagi Nah untuk berapa kali puterannya Biasanya nanti kalian cek aja sama kebiasaan kalian Kalau saya biasanya 3 kali puteran sudah cukup Tergantung kondisi juga Kalau saya kata beneran ya nggak usah segitu Karena kayak gini kalau saya Gampang banget Nggak perlu less ya Lihat aja ini sekali pasti udah bisa Cara orang mungkin bisa macam-macam ya Ini salah satu cara kita Dia ini jadi nggak membuat terlalu tebal Tapi ada Cushion nya Cushion itu ada empuknya itu ya Jadi dipegang nggak terlalu keras Karena temen saya ini kurang suka yang Terlalu keras Gampang banget ya Itu doang Udah selesai Nah jadi kalau setelah dikasih Cushion Drop modelnya seperti ini Nah setelah itu kita kasih over grip Ini saya lagi pasangin yang Toalson Cobain aja saya kasih beberapa tadi temen saya Ada yang pakai Ibuki Pakai Yonek Karena Yonek AC102 lagi sold out Ya stopnya Kan biasanya pakai itu temen saya ini Ini alternatif-alternatif yang bisa dilakukan Nah kita pasangin Cushion Drop Kalau memasang over grip saya juga pernah udah buat videonya ya Kalian juga bisa lihat di video kali ini Aku minta gunting dong Tolong mah Ya ini pasang over grip Kita rasakan dulu ya Ini rasa saya sudah oke Ya rapi Nah ini kebiasaan nanti kalau mau rapi itu kebiasaan Lampelan aja Untuk Z4 II saya sold out ya Ada yang Li Chong Wei Edition yang pink Tinggal dipotong Terus saya pasang penguntinya Nah ini sisanya masih banyak Temen-temen bisa lihat sisanya masih banyak Kalian buat banyak racket Ya ini saya potong supaya mengikuti ini Saya yakin ini udah oke banget udah pas Sudah ganteng lagi nih pak Kalau grip mana yang cocok sama kalian tuh sebenernya harus coba Makanya grip ini kan harganya nggak seberapa mahal Dan harus ganti memang dalam beberapa waktu Gak ada salahnya kalian coba Coba saya juga seperti itu Nanti misalnya seharganya sama 25 ribu Tapi nanti kalian bakal ada nemu yang Oh aku sebenernya cocok pakai ini Kayak gitu Ini raketnya dulu Nah inilah Jadi udah selesai Saya pasangkan grip Torson Dengan cushion wrapnya Nih kalau di bawahnya kalian masih lihat sekecilnya Gak masalah gitu ya Jadi tetep agak empuknya Oke banget Ini ya temen-temen ya Nih ya temen-temen ya Nanti grip Torson juga saya buatkan linknya Kalau temen-temen misalnya mau coba Ibuki Torson tuh feel-feelnya mirip-miripnya Macem-macem nanti bisa aja kalian lihat Mungkin sekian video kali ini Temen-temen terima kasih See you in the next video Bye